Pemirsa Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud melaporkan kasus pengeroyokan Oknum TNI terhadap tujuh relawan Ganjar Mahfud di Komnas HAM. Pelaporan dilakukan karena aksi penganiayaan tersebut dianggap menciderai hak asasi manusia, khususnya dalam bersuara dan berpolitik. Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud melaporkan kasus penganiayaan Oknum TNI terhadap tujuh relawan TPN ke Komnas HAM Rabu Pagi. Pelaporan ini dilakukan karena aksi kekerasan tersebut dinilai telah menciderai hak asasi manusia, khususnya dalam bersuara dan berpolitik. Selain itu, Komnas HAM juga diminta untuk memberi perlindungan kepada para korban dan keluarganya untuk mencegah adanya intimidasi dan ancaman. Kami Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud hari ini menyampaikan laporan kepada Komnas HAM terkait dengan apa yang terjadi di Boyolali. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 Desember yang lalu, kami menyampaikan kepada Komnas bahwa peristiwa tersebut adalah merupakan bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia, khususnya pelanggaran terhadap hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam. Usai menerima laporan, Komnas HAM akan berjanji akan melakukan pendalaman dan mengumpulkan beberapa bukti sebelum menyelidiki lebih lanjut. Komnas HAM juga menyampaikan agar semua aparatur negara dari tingkat ASN hingga kepala daerah dalam menjalankan tugasnya tidak mencampur adukan tugasnya sebagai aparatur negara dengan politik di masa kampanye. Dari laporan itu memang masih ada beberapa hal yang perlu kita dalami, misalnya kita butuh kronologis yang lebih rinci dari tim hukum, demikian juga kita butuh salin visum, kemudian kita juga masih memerlukan salinan atau rekaman CCTV, dan itu kita akan terus koordinasi dengan tim hukum agar gambaran dari peristiwa itu dapat lengkap, utuh. Nah dari situ nanti kami akan melakukan analisis apakah dari peristiwa ini ada pelanggaran HAM-nya atau tidak. Beberapa waktu lalu, pengeroyokan relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang terjadi di depan Batalion Infantri 408, Raider Kodam IV Diponegoro terekam kamera CCTV. Dalam video, sejumlah oknum prajurit menghampiri pemotor yang tengah melintas, dan menarik serta menganiaya hingga terjatuh ke jalan. Empat orang terluka akibat peristiwa ini. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Eri Nugraha, INews, melaporkan.